Iya si Asep sih yang gue denger dari si Ipo juga tuh Kayaknya gue pernah liat si Asep tuh di tempat acaranya Rifat tuh di Lauder, di Radha, di luar tuh Yang mukanya kayak Thanos kan? Thanos, yang Joko Anwar, yang ini Joko Anwar Iya mirip banget Iya gue juga liat tuh Instagramnya Di Kasih Ipo nih gambarnya nih Wih, iblis-iblis gini, keren banget gue bilang anjir Tau kali Sar, tau pasti Kan anak musik pasti gak jauh tuh dari gambar-gambar pasti sih Menurut gue Lu ngapa omong? Gue siapa aja sih gue ajak Sar Maksudnya gak ada yang harusnya artis gitu Yang artis-artis malah-males gue ya anjing Iya lah, orang kita berseni ya kan Tujuannya kan bersilaturahmi aja Tujuannya mau main aja gue sebenernya Iya tujuannya gue mau main dengan teman yang baru Gitu aja sih Tapi ya sekarang gue tanya lu balik Seru gak sih? Ketemu datangan orang baru Terus ketemu Terus terlalu bisa jadi obrolan panjang Ya iya makanya Itu yang gue incer justru Yang dimana outputnya ya ada gambar bareng Udah gitu aja Oh tujuan gue nih yang Sketsu Naples yang keluar dari sini sih Outputnya gue pengen ini Expo Jadi gue mau bikin pameran tricky nih Nah makanya gue mau Ngapain ya? Pokoknya Intunya gue mau bikin ekspo Yang dimana si yang gue kolaborasi ini nih gue mau pameran nih semuanya di ekspo itu Ya sebenernya itu kan yang tadi gue bilang tujuan gue sebenernya ya main itu Apa kedatangan tamu teman baru Terus bisa jadi obrolan panjang Bisa obrolan selain gambar Bisa jadi bisnis Apa gitu loh Tapi di selain itu Plus-plusnya kita punya gambar nih Yang dimana bisa kita Pamerin lah Nah ini bahwa Nih kalau misalnya gue sama dia nih Berpikirnya jadi begini nih Nah itu kan jadi keunikan Tersendiri sih Mungkin gue Kalau gue ketemu dia Uniknya itu orang ini kayak gini ya Kayak gini ya Dia belajar sih Intinya belajar main Dia pernah main sama itu Mulu kan bosen Sar Untuk video lagi Makanya yaudah Kita ngumpul Kalau gue gini Sar Kenapa dari dulu tuh Gue gak suka ambil dengan ciri khas gue yang satu yang sama gitu Gue akan konsisten dari kayak gini sampai sini gitu Nah kalau gue kayak gitu Menurut gue Gue tidak akan bisa merasakan yang lain Ngerti gak Jadi kalau misalnya gue udah suka sama yang Tipe gambar gue yang berwarna seperti ini Terus nanti disaat gue Melihat ada sesuatu yang Lebih bagus atau Kemudian kayak Gue pengen nyobain deh Jadi gak bisa Karena gue udah punya satu tujuan ini Makanya gue pengen Belajar gitu Gue Gak mau Menyebut diri gue Gue Bercirika seperti ini nih Iya makanya gue siapa aja Gue undang deh Karena Setiap orang kan Punya karakter masing-masing Nah itu tuh Skation Depo tuh jadi wadah aja gitu Awal gue mulai gambar sih Pas SD sih Bener-bener gara-gara ngeliat Apa anime tuh Dragon Ball Kayak gitu tuh Gue ngerespon Apa ya gue Seneng lah ngeliat karakter-karakter kartun gitu Awalnya itu Ya garis juga masih Berantakan Cuma udah seneng banget Untuk gambar tuh udah seneng banget Kalau gambar tuh pasti ada bosen ya Cuma gue akhirnya mulai bener-bener serius Di gambar itu Ah shit Gak mau Gue matiin dulu deh Oke Sari-sari-sari-sari Selesai gue SMA tuh Gue mulai kayak Nah beriringan sama apa Musik-musik metal yang gue denger tuh Gue mulai tertarik gitu Dari cover sih Terus nenggulai cover-cover Ini apaan ini Serem-serem kayak gini Terus Gue mulai ngulik gitu Gambarnya gimana ya Kayak gini Akhirnya di 2016 Sembilanan tuh Gue mulai Apa Serius tuh Ngegarap gambar Terutama dari band-band temen dulu sih Dari bikinan merkebaas mereka Terus cover album Sampai sekarang Menurut gue sih kayak Visual itu emang Apa ya Ngewakilin banget Musik-musik yang Mereka coba ini Presentasiin gitu kan Kayak Gue awal-awal Tau band-band metal ya Karena ngeliat covernya itu Maksudnya Ini serem banget Iron Maiden gitu Dengan sosok Eddie-nya Terus Slayer South of Heaven Suram Kayak gitu-gitu Ternyata musiknya tuh Relate Sama visualnya Ya kayak Gak bisa lepas aja sih Saling berkaitan Visual sama musik Sejauh ini sih Ya gede banget sih Peran musik Karena Dari musik ini Gue jadi banyak Punya relasi Temen yang pasti temen sih Bisa Jalan kemana-mana Ketemu pribadi-pribadi baru Kayak gitu-gitu Itu yang bikin seru Kalau Menurut gue pribadi ya Buat hidup di musik Terutama di Indonesia gitu Kalau gue pribadi sih belum Jadi gue harus punya opsi Yang lain nih Buat bertahan hidup gitu Ya gue ngambil kerjaan lain Di luar musik Tapi ya hobi itu Kayak makanan buat batin kan Kayak gak bisa lepas gitu Kayak harus sih Harus ada dengar-dengar musik gitu Ya seminggu berapa kali lah Dalam gambar Iya Kebetulan Gue sama si Ami gitu Dia kayak seniman graffiti Banyak media juga sih Yang dicoba Kayak salah satunya Ada yang gino cut Nah dia punya sosok gitu Contohnya kayak The Popo kan The Popo punya sosok tuh Nah dia punya juga tuh namanya Royal Royce Itu pertama masalah Itu gue collect Gue bikin layoutnya Dia masukin sosoknya Saling respon gitu Saling respon Artwork gue Dia juga Apa gue ngerespon Networknya dia Kayak gitu Nah Nah Sub indo by broth3rmax 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 Pasti dark, surrealis, kayak gitu-gitu Nah kebetulan si Mas Maldi juga emang suka gitu kan tadi ngobrol-ngobrol sama gua Dia suka gambar Tengkorak juga gitu Karena banyak, bisa dieksplore lah intinya Tengkorak tuh Bisa dieksplore Jadilah ini, ini judulnya apa ya? Merapi Vibes Marijans Jadilah Kenapa lu ngakain NFT? Itu pertanyaan yang tadi tuh, gua juga gak tau NFT Gua juga gak tau NFT Gua gak tau NFT Kurang-kurang upgrade informasi Gua tau nya apa ya Monopoly Jadilah Kebetulan, baru-baru ini emang band favorit gua, Mastodon Baru ngerilis album Itu ada satu single mereka pertama kali tuh, Pushing the Tides Itu gila sih Macu adrenalin banget Sama biasanya gua dengerin kayak Apa ya, kalo buat gambar tuh Lebih tenang kayak Bosanova gitu Bosanovaan Nyari tenang aja lah, nyari tenang Kari di head Gitu-gitu Gak gak melulu metal mulu gitu Tiga lagi Apa ya Almarhum jadi kempot Ehm Komai Rama Sama Vina Pandu Inata Vina Pandu Inata Vina Pandu Inata Vina Pandu Inata Sih tau gua 5 artwork album paling keren ya Satu tuh gua suka Subvocation Album Souls to Deny Itu Artisnya Danzigrave Kebanyakan sih emang dari Danzigrave Terus Flirtat tuh Si Jondair Bezli Bezli Ehm Arik Rupert High on Fire Yang album Apa ya Blackwing apa kalo gak salah tuh Gua lupa namanya Itulah Itu berapa tuh Tiga Tiga, dua lagi Si Apa ya Dua lagi ya Cover album Mastodon Mastodon juga suka gua Si Siapa sih Paul Romano Album Crack The Sky Sama Satu lagi Berarti ya Mouthless Sermon of Perpetual Flames Karena gua yang bikin Iklan Hahahaha Tenggik banget ya Tenggik banget ya Tenggik 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 Kolaborasinya Terimakasih banyak Tenggik 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton